Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Di belahan bumi ini, terdapat jalan-jalan yang dikatakan orang cukup berbahaya, bahkan bisa disebut mematikan. Beberapa jalan di dunia terganggu oleh batas kecepatan yang tidak aman, dan desain yang buruk. Ada juga yang menunjukkan jenis kondisi berbahaya hingga membuat pengemudi meluncur melintasi jalur-jalur es dan jatuh di ribuan mil. Jalan berbahaya juga sering ditemui berada di dekat gunung tinggi. Selama ribuan tahun, sudah banyak orang yang membuat jalan sebagai jalur transportasi hingga membantu mereka berangkat dari satu titik ke titik lainnya. Namun, jika kalian harus melewati jalan berbahaya di dunia seperti ini, apakah masih ingin melintasinya? Nah, sebelum video ini kita lanjutkan, silakan tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar bisa terus mengikuti video-video terbaru dari Mr. SK. Guoliang Tunnel Guoliang Tunnel adalah nama suatu jalanan di pegunungan Taihang, Tiongkok. Jalanan ini berada persis di bingkir tebing dengan panorama landscape hutan yang elok dilihat. Namun ketika hujan, banyak bahaya yang sudah menanti. Situs BBC Travel memasukkan Guoliang Tunnel sebagai salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Bahkan situs media Tiongkok Cina pun turut menyebutnya sebagai jalanan yang mengerikan. Guoliang Tunnel persisnya berada di Provinsi Henan. Teteknya benar-benar berada di pinggir tebing dengan panjang sekitar 1,3 km, lebar 4 meter, dan beberapa ruas ditutupi atap bebatuan dengan tinggi 5 meter. Ternyata, jalanan tersebut sudah ada sejak tahun 1977 dengan waktu pembuatan selama 5 tahun. Sejarahnya, Guoliang Tunnel dibuat oleh masyarakat dari 13 desa yang ada di sekitar pegunungan Taihang. Kala itu, mereka kesulitan jika mau berpergian ke desa lain karena harus mendaki tebing. Lalu dengan menggunakan skop dan bahan peledak, mereka gotong royong membangun Guoliang Tunnel. Setelah selesai, masyarakat memang makin mudah untuk mengunjungi tiap desa. Namun dibalik itu, menurut masyarakat setempat, banyak orang yang tewas saat pembangunan jalan. Konon gambarnya pula, banyak tengkorak yang berserakan di bawah jurang yang kedalamannya puluhan meter. Serem banget ya! Transvagarasan Road Salah satu jalanan paling mengerikan di dunia juga ada di Rumania. Transvagarasan Road yang panjang, berliku, gilerek gunung, dan melewati Kastil Dracula. Jalanannya berada tepat di bagian tengah Rumania yang menghubungkan beberapa wilayah dari pegunungan di wilayah Kartisoara ke arah selatan ke Kortia di Aegis, kemudian zigzag dari Transylvania ke Muntenia. Total jaraknya 116 km. Posisi jalanan Transvagarasan berada di pinggiran pegunungan dan berliku-liku naik turun. Memang sih panorama yang terpampang sungguh cantik. Landscape lembah dan pegunungan terlihat begitu magis. Namun para pengendara harus tetap berhati-hati untuk tahu kapan waktu tepat memainkan gas dan menginjak rem. Tak hanya itu, para pengendara juga harus fokus ketika memasuki terowongan yang membelah perut pegunungan. Terowongan sepanjang 800 meter itu begitu lembab dan gelap. Di sinilah para pengendara akan deg-degan. Jalan Karakoram Karakoram Haigwe adalah sebuah jalan raya sepanjang 1.300 km yang menghubungkan kawasan Gilgit Baltistan di Pakistan dan Silk Road di Cina. Jalan ini merupakan jalan raya terbesar di dunia, sekaligus sebagai jalan raya paling berbahaya di dunia. Walau dianggap sebagian jalan raya paling berbahaya di dunia, keindahan alam di sepanjang jalan ini begitu eksotis dan mempesona. Di balik keindahannya, jalan raya ini konon memiliki kisah yang cukup kelam. Dibangun selama 20 tahun mulai 1966 hingga 1986, kabarnya jalanan ini mengorbankan ratusan jiwa pekerja asal Cina dan Pakistan. Karakoram Haigwe ini memang dibangun atas kerjasama antara pemerintah Cina dan Pakistan. Jadi jangan lupa siapkan nyali dan kewaspadaan yang penuh untuk menghadapi rute yang sangat mahal. yang menantang ini. Atlanticocian Road Merasa perjalanan setiap harinya dari kantor ke rumah tidak menyenangkan. Bayangkan menghabiskannya di jalanan asfal berkelok ekstrim yang hanya berjarak kurang dari 2 meter di atas air lautan yang menampar-nampar. Seperti itulah yang dialami oleh penduduk Norwegia setiap kali mereka akan mengunjungi dataran utara dari daerah kepoloran kecil tersebut. Jalanan Atlanticocian Road ini merupakan salah satu jalanan paling berbahaya di dunia. Seperti dilansir dari visitnorway.com panjang jalanan ini 5,2 mil atau 8,3 kilometer dimulai dari desa Karvak, di Averi, dan berakhir di Vian, di Aida. Selama perjalanan di jalanan yang berkelok-kelok seringkali ombak hebat menerpap sepanjang pinggiran jalan. Pemandangan mobil di terpa ombak hingga tidak terlihat merupakan hal biasa. Jalanan seringkali ditutup karena cuaca di daerah yang buruk dan tidak menentu. Aduh, serem banget deh lewat sini. Jalan Tanggal Langit Jalan paling mengerikan di dunia. Begitulah sebutan untuk jalan tetapak di desa Atuler, China ini. Desa ini sempat viral karena letaknya yang terpencil di puncak bukit setinggi 800 meter. Terutama karena akses jalan yang sangat mengerikan sebagai jalan satu-satunya yang digunakan sehari-hari oleh penduduk. Bagi penduduk Atuler, yang tinggal di puncak bukit, naik turun tangga yang ekstrim itu adalah hal yang biasa. Desa tersebut sudah berusia 200 tahun. Tentu, kemampuan naik turun tangga warga desa telah diwarisi dari generasi ke generasi. Dan ekstrimnya, untuk mengakses dunia luar, penduduk harus turun melewati jalan tangga langit ini. Terkadang sambil membawa hasil pertanian melalui tebing untuk dijual ke pasar terdekat yang tempatnya cukup jauh. Demikian pula saat pulang. Mereka menghabiskan waktu 2 jam untuk mendaki titian tangga terjal sebelum sampai ke rumahnya. Waduh, sungguh perjuangan yang sangat berbahaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.